Intro Hai pemirsa, selamat datang di episode terbaru Manan, mantap tenang! Kali ini Luna bakal ngajak kalian untuk menjelajahi kelezatan kuliner di kafe dan resto Jegek Vanjava. Cafe dan resto ini terletak di Jalan Raya Mangir, Rogo Jampi, jadi untuk anda pemirsa Manan, khususnya warga lokal Banyuangi bisa nih mampir kesini. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai petualangan kuliner kita hari ini. Oh ini ternyata, hai hai akhirnya kita jumpa lagi di Manan, mantap tenang! Dan kali ini bersama Luna bakal nemenin pemirsa Manan di rumah dengan suasana dan tempat yang baru. Ada yang bisa tebak? Luna sekarang di mana? Jeng jeng! Luna ada di kafe dan resto Jegek Vanjava. Ini tuh alamatnya ada di Dusun Sasak Bomo RT 02 RW 01, Desa Mangir, Kecamatan Rogo Jampi. Dan ini tuh sangat strategis ya karena terletak di pinggir jalan dan kita gak perlu nyari-nyari masuk-masuk ke dalam dan langsung ada di pinggir jalan. Tapi kita bakal lihat ke dalam dan kepoin menu-menunya langsung aja, yuk! Begitu masuk ke Jegek Vanjava, kita langsung disambut dengan area indoor yang elegan dan super instagramable. Tempat ini cocok banget buat kalian yang suka foto-foto estetik. Kalau menurut Luna, tempat ini cocok sih buat makan besar bareng keluarga atau kerabat kalian. Saya Luna dari tim Manan. Boleh kenalan dulu? Boleh. Dengan berapa siapa? Saya Ulan, ownernya, Shikek Vanjava. Oh, ternyata guys. Jadi Luna sama tim Manan mau nyobain menu bestseller di sini? Boleh. Boleh. Bisa. Oke, langsung kita cobain ya nanti ya. Dan juga review buat pemirsa Manan. Boleh. Untuk menu bestseller kita, salah satunya kepiting merapi, ikan bakar kakap merah, betutu, sambal gami, sambal gami sama ayam kestrut. Ayam kestrut semuanya kayak familiar ya. Tapi apakah beda rasanya dari resto-resto lain nanti kita langsung cobain ya. Boleh. Oke. Nanti kalau mau nyobain sekalian masaknya juga biar dibantu sama staff belakang. Boleh, boleh. Oke, terima kasih kalau gitu. Sorry guys. Ini ada mbaknya yang mau ngintip-ngintip kalian masak nih. Ganggu enggak? Enggak. Enggak, makasih. Mau ngintip proses masaknya sedikit saja. Mungkin kalau bisa bantu ya bantu. Oke. Oke. Langsung sama mbak Fera C yang bantu ya. Bisa, bisa karena di belakang banyak kegiatan masih. Apa tuh kalau boleh tahu sih? Kan di belakang ada ini, ada studio Lady Sport. Untuk aerobik, jumlah juga. Kalau gitu ngintip ke sana? Boleh, silahkan intip. Ya, boleh. Silahkan nanti. Sekarang silahkan dibantu sama mbak Fero, sama staff lainnya. Oke, terima kasih. Ya, ntar ke belakang dulu. Ambil banget ya, onurnya. Habis ini kita mau lihat proses nampak dulu, terus ngintip ke belakang, lihat zumba katanya. Mari mbak kalau mau intip cara masaknya di dapur JVJ. Oh, oke. Untuk di sebelah sini ada ikan kakap merah bakar, terus di bagian sini ada ayam betutu, terus di sebelah sini ada sambal gami, terus yang di sini proses masih ayam peserut. Gila kok, orang dapur tuh kayaknya hebat-hebat semua ya. Di sini panas, menyala semua komponnya, tapi kok kuat gitu. Iya, apalagi harus cepat, apalagi banyak pesanan kayak gitu. Pressure-nya banyak gitu. Iya, di bagian dapur itu. Orang dapur. Ini sambil nunggu matang, kayaknya saya mau ngintip ke belakang deh, lihat studio-nya. Iya, zumba ya. Mumpung lagi ada zumba juga. Boleh gitu. Sekarang lagi ada zumba ya. Langsung kita intip ke belakang. Terima kasih banyak ya mbak. Nah, pas lagi asik Luna lihat langsung proses masak tadi, Luna jadi salfok nih. Ada suara bising di belakang resto ini. Luna jadi kepo kan? Ternyata lagi ada kegiatan aerobik nih pemirsa. Owner cafe dan resto JVJ ini juga menyediakan kelas aerobik dan zumba. Dimana kalau untuk aerobik diadakan setiap hari Selasa dan Sabtu, dan untuk zumbanya di hari Kamis dan Minggu. Catat tuh untuk pemirsa manan yang minat untuk gabung ya. Tenang, ada studio khususnya kok. Jadi nggak bakal ganggu customer yang lagi makan. Duh, lihatnya aja jadi pengen ikut gerak. Tapi apalah daya, ternyata Luna kalah gesit sama mbak-mbak di sana. Lihat deh, pada lincah-lincah banget kan. Aduh udah deh, mereka yang gerak jadi Luna yang lapar. Mending kita tunggu makanannya dateng aja yuk. Jeng, jeng, jeng. Sekarang saatnya kita mulai kulinerannya. Di Jekek Panjava banyak banget loh hidangan yang lezat yang siap memanjakan lidah kita. Di sini ada 5 menu makanan dan dessert yang bakal Luna review nih pemirsa. Ada ayam keserut, ayam sambel kami, ayam betutu, ikan kakak bakar, kepiting merapi, piscik, dan aneka minuman yang ini gerin. Miller nggak pemirsa lihatnya? Pasti aromanya nembus layar kan? Guys, ini saya bingung ini mau makan yang mana duluan karena ada 1, 2, 3, 4, 5 menu makanan bayangin. Saya coba yang ada di depan mata dulu ya. Ini namanya ayam keserut ya. Saya pakai sendok guys. Tapi saya juga udah cuci tangan mengantisipasi buat cawok-cawok. Kita cobain dulu ayamnya tanpa nasi ya. Pertama-tama ada ayam keserut. Ayam ini dimasak dengan bumbu khas yang kaya rempah dan rasanya juga juara banget. Nah, akhirnya kepotong. Kita cobain ayam keserutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Hmm, enak banget. Bumbunya meresap sempurna. Biarkan saya menelan dulu ya. Ini tuh tadi kalau nggak salah saya lihat ada buli-bulinya ya. Jadi ada asemnya. Gurih, asin, gurih. Asin sama malisnya tuh dapet. Jadi semuanya tuh seger gitu loh. Kayak ada asemnya iya, gurihnya dapet. Oh my God! Selanjutnya ada ayam betutu. Tidangan khas Bali yang terkenal dan ayamnya dimasak dengan cara khusus. Teksturnya lembut dan bumbunya nendal sampai ke dalam. Kita cobain ayam betutu. Ayam betutu guys. Mari makan. Lihat deh, saking enaknya saya sampai joget-joget gitu. Betutunya bener-bener luar biasa pemirsa. Bukankah Mimik wajah saya suka menjelaskan semuanya bahwa ayam betutu ini enak? Ayam betutu kan dikenal dengan banyak sekali rempah-rempah ya. Astaga! Sambal matangnya lupa. Saya cobain pakai nasi kali ya. Pakai nasi guys. Pakai nasi lebih enak karena saya orang Indonesia. Kalau enggak pakai nasi itu enggak abdul guys. Pakai nasi lebih enak karena kita kan kaya akan rempah-rempah ya. Ayam betutu juga dikenal dengan banyak sekali rempah-rempah di dalamnya. Jadi lebih gurih, lebih dapat rasanya pakai nasi dan lebih kenyang tentunya. Terus ada lagi nih, masih tentang perayaman. Ini dia, ayam sambal gami. Ini namanya ayam sambal gami. Luna itu enggak pernah nyoba sambal gami. Jadi ini first time saya nyoba beginian. Kita cobain langsung ya. Wow, 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 wow. Wow, wow, juicy sekali dalamnya. Sabar ya guys. Di situ ayam, kita coba. Oh iya. Nih, ayam sambal gami. Kita cobain. Ini tadi tuh yang dibakar guys masaknya. Jadi dibakar sama cobeknya. Jadi tuh smoky-nya beneran berasa. Dan ini tuh sedikit pedes ya. Tapi pedesnya tuh masih friendly di lidah. Jadi buat orang yang enggak suka pedes, ini masih bisa dimakan kok. Apalagi kalau pakai nasi kayaknya lebih enak ya. Kita cobain pakai nasi. Ngiler kayak. Buat yang suka pedes, ini wajib banget untuk dicoba ya. Ayamnya disajikan dengan sambal khas yang pedesnya bikin lagi. Wow, pedesnya nampol banget. 10 per 10. Saya tuh kalau makan-makanan enak tuh pasti happy. Jadi saya kayak lebih semangat gitu. Kayak di dalam tadi lihat aerobik. Buat kunci Toshifu, jangan lewatkan ikan kakak bakar. Ikan kakak bakar dengan bumbu khas ini aromanya sangat menggoda. Ikannya matang sempurna dan lembut banget. Apalagi bumbunya. Beuh, mak, nyus! Ikan bakar, guys. Ini ada sambalnya juga. Ini ikan kakap tadi ketambanya. Sama sambalnya. Bumbunya enak banget ikan bakarnya. Approve! Jadi lunak. Biar segar pakai timur. Nah, sebagai penutup yang manis ada pisang coklat alias piscok. Pisang yang dibelit coklat ini jadi penutup yang sempurna buat melengkapi pengalaman kuliner kita. Manisnya pas, pisangnya lembut, coklatnya lumer di mulut. Sempurna banget deh pokoknya buat penutup kulineran di jegek Panjava ini. Ini kita geser dulu. Kita mau makan dessert. Kayaknya JVJ ini selalu memuaskan customer-nya ya. Dikasih dessert loh, guys. Ini namanya piscok. Siapa yang gak tau piscok ya, kan? Biar mewah sekali pettingnya. Mari makan. Bisa lihat sendiri, toppingnya tuh gak melit dan dalemnya pisangnya juga gede banget. Jadi gak melit isinya, toppingnya juga gak melit. Porsinya juga lihat. Kayaknya ini cocok buat makan bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau nongkrong, kalau sama keluarga di sini, itu dijamin puas, guys. Dijamin kenyang. Worth it sama harganya kayaknya ya. Kalau penasaran harganya berapa-berapa di menu-nya, langsung dateng dong ke JVJ, ya gak? Di Jalan Raya Mangir. Luna puas banget sama semua hidangan di sini. Semuanya lezat dan bikin pengen balik lagi. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja dateng ke JVJ, Panjava di Jalan Raya Mangir, Rogo, Jampi. Jadi Luna tuh udah gak sanggup, mungkin sisa-sisanya bakal dibungkus boleh kali ya. Kan gak boleh ubah sir, gak boleh buang-buang makanan. Jadi overall semuanya worth it to buy. Kalian wajib banget dateng ke JVJ, ajak temen, ajak keluarga, kerabat semuanya buat makan bareng. Karena emang pot-potnya tuh menarik-menarik semua. Kayak cocok gitu loh buat makan bareng, ngongkrong bareng. Jadi tuh enak view-nya apalagi sawah-sawah kan tadi. Sekarang udah malem jadi kurang kelihatan. Nah, itu kenyangan. Gak bisa ngomong lagi guys. Terima kasih udah nonton. Nanti kita bakal ngunjungi kuliner-kuliner lainnya yang ada di Banyuwangi atau di tempat lain di episode selanjutnya. Terima kasih sudah nonton manan dan Luna pamit. Dadah! Sub indo by broth3rmax